Pencurian di permukiman pada penduduk kembali terjadi, tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi pelaku pencurian terbilang nekat karena diketahui pelaku pernah tertangkap perihal kasus pencuri tabungkas. Aksi pria mencuri sepasang sepatu dan sebuah helm di permukiman pada penduduk di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kondisi sepi jelang waktu sahur. Dengan santai, pelaku mengambil sepasang sepatu dan sebuah helm yang berada di halaman rumah. Tak hanya itu, dalam sebuah foto memperlihatkan, pelaku yang diketahui tinggal di kampung sebelah ini sebelumnya pernah tertangkap oleh warga saat mencuri sebuah tabung gas 3 kg, namun pelaku tak jerak. Menurut korban, aksi pencurian di lingkungan ini sudah kerap terjadi. Diduga pelaku pencurian tersebut adalah orang yang sama pada pencurian kali ini. Atas kejadian ini, korban yang menunggu itikat baik dari pelaku, apabila pelaku tidak mengembalikannya, korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Hainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.